Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Kembali lagi di channel Guru Obat Besar Tumera Informasi dan Edukasi Bapak Ibu Jadi, ini informasi tambahan nih Untuk rekan-rekan guru bawasannya Ada beberapa daerah yang Memberikan tunjangan untuk gurunya Tunjangan kinerja Seperti itu Yang jutaan, bahkan semenyentuh angka 6 jutaan Per bulan nih Bapak Ibu Nah, bukan hanya guru ya Ini berlaku untuk seluruh ASN di daerah tersebut Pertanyaan dari banyak teman-teman guru Min, ini contoh redaksi pertanyaannya Min, adakah info tentang tunjangan tambahan Untuk guru yang sumbernya dari daerah atau APBD Karena akhir-akhir ini kan ramai dibahas tentang Guru sertifikasi mendapatkan juga tunjangan Tunjangan tambahan ya dari daerahnya Nah, rekan-rekan guru meminta Adakah informasi resmi sebenarnya daerah mana saja yang Memang ada TPP-nya seperti itu Atau istilah lain ya Yang pasti sumbernya dari daerah dananya Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut Kami mengutip kompas.com Salah satu media nasional yang sudah Tidak diragukan lagi tentunya Informasi ini judulnya dari kompas Intip gaji dan tunjangan guru PNS di DKI Jakarta Bapak Ibu Jadi kita akan cek Sebenarnya, seperti apa sih tunjangan guru PNS di DKI Jakarta Yang kita dengar akhir-akhir ini Yang selama ini kita dengar besar ya Bapak Ibu Nah, kita buka berita dari kompas ini Provinsi DKI Jakarta adalah daerah dengan besaran APBD tertinggi di Indonesia Untuk tentu kita mengetahui itu Kondisi ini tentunya berbanding lurus dengan tunjangan yang diterima PNS di lingkup DKI Jakarta Jumlah PNS terbanyak di DKI Jakarta salah satunya berasal dari formasi guru Ini mengingat guru jadi salah satu formasi yang paling sering dibuka Dalam setiap rekrutmen CPNS Lalu, berapa gaji dan tunjangan PNS di DKI Jakarta Guru PNS ya Gaji pokok PNS termasuk PNS DKI Jakarta sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 Artinya, gaji pokok PNS di Jakarta itu tetap sama dengan PNS di seluruh Indonesia Kalau kita berbicara gajinya, gaji pokoknya karena sumbernya dari APBN Rujukannya semua tetap sama Bapak Ibu di peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 Nah, yang membedakan nanti adalah TKD-nya Kita masuk ke poin pembahasannya Oh iya, ini lampiran gaji PNS secara umum yang berlaku di seluruh Indonesia Ini golongan 3 dan golongan 4 Kami ambil sampel Jadi, gaji ini juga berlaku di DKI Jakarta Sekali lagi, untuk gaji pokok PNS tetap sama di seluruh Indonesia termasuk DKI Yang membedakan nantinya adalah di Jakarta ada istilahnya tunjangan kinerja guru TKD Kalau di daerah lain barangkali namanya TPP ya, tambahan penghasilan pegawai Dan pasti TPP dan TKD sama-sama sumbernya dari APBD daerah Bapak Ibu Nah, di sini disampaikan sebagai PNS, guru di DKI Jakarta juga menerima penghasilan bulanan Bapak Ibu Bulanan Ya, dalam bentuk tunjangan kinerja daerah atau TKD yang berlaku Besaran tukin daerah yang diterima bahkan lebih besar dibanding gaji pokok Ya, tentu kita penasaran seperti apa Nanti kita cek Bapak Ibu Sebagai tambahan informasi ya Besaran tunjangan guru PNS DKI Jakarta itu diatur dalam peraturan gubernur Jadi memang resmi diatur oleh gubernurnya Di pergub nomor 409 tahun 2017 tentang TKD Yang terakhir diubah oleh gubernur Anies Baswedan Bapak Ibu Nah, jadi masih berlaku hingga saat ini Nah, ini dia Bapak Ibu Rincian tunjangan kinerja guru PNS di DKI Jakarta per bulan Untuk yang tertinggi Ya, golongan 4C sampai 4E Tunjangan kinerjanya Bapak Ibu menyentuh angka 6.521.250 Jadi menyentuh angka 6.5.000.000 per bulan Untuk golongan 4C ke atas Golongan 4A sampai 4B itu 6.100.000 Ya, masih tetap di angka 6.000.000an Bapak Ibu Ini lain dengan tunjangan profesi guru ya Tunjangan sertifikasi lain Nah, kalau 3C sampai 3D itu 5.800.000 Bapak Ibu Golongan 3A sampai 3B 5.480.000 sekian-sekian Dan golongan 2A sampai 2D itu 4.370.000 Bahkan golongan 2 Ya, golongan 2 Kenapa ada golongan 2? Karena ini berlaku bukan hanya untuk guru Tapi semua PNS di lingkup DKI Jakarta Golongan 2A sampai 2D itu TKD-nya 4.370.000 Bapak Ibu Bahkan CPNS ketika ada guru yang lolos di Pemprov DKI Kemudian masih berstatus CPNS itu tetap menerima TKD 3.100.000 Luar biasa Bapak Ibu Nah, jadi bisa dibayangkan ketika seorang guru PNS di DKI Jakarta Sudah berstatus sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi Ya, otomatis perbulannya bisa menyentuh angka yang fantastis Bapak Ibu Tinggi Tunjangan dari daerahnya untuk PNS-nya termasuk guru dalam hal ini Bapak Ibu Ya, dan lebih lanjut lagi Bapak Ibu Ini kami tambahkan ya, masih dalam media kompas tadi Sebagaimana PNS di instansi pemerintah lainnya ASN di Pemprov DKI Jakarta juga menerima berbagai tunjangan PNS lain Bapak Ibu Selain Tukin, ternyata masih ada selain tunjangan kinerja tadi Ya, yang besarannya ini kami sebutkan barusan Masih ada yang lain Bapak Ibu Yaitu diantaranya Tunjangan suami istri sebesar 5% dari gaji pokok PNS Bapak Ibu Ini luar biasa fantastis ya Jadi sudah dapat miskalogur ya Dapat tunjangan sertifikasi Dapat tunjangan kinerja TKD Dapat lagi tunjangan suami istri 5% dari gaji pokoknya Bapak Ibu Ini luar biasa Jadi kalau gaji pokoknya misalnya 3 juta 5%nya ya ini cukup Cukup membantu sekali tentunya setiap bulannya Dan bukan cuma itu Ada juga tunjangan anak Sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak Dengan Dengan maksimal 3 anak Bapak Ibu Jadi maksimal 3 anak 2% Apa tunjangan anak ya Dari gaji pokok ya Maksimal 3 anak Plus 5% dari gaji pokok untuk suami istri Suami atau istri ya Tunjangan suami atau tunjangan istri Seperti itu Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Masih ada tunjangan makan Dan tunjangan-tunjangan lainnya Jadi Ini salah satu kelebihan dan keistimewaan ya Ketika Bapak Ibu bertugas di Pemprov DKI Karena sekali lagi memang APBD nya tinggi Sehingga tunjangan untuk PNS nya pun Juga ikut tinggi Selamat ya untuk rekan-rekan guru di Jakarta Terima kasih Semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman guru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax